Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Talk 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas cara saya menghadapi formasi 4-1-3-2 Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi AC Milan Adonara Dilek Pertama babak perempat final Liga Champion Kedua kesebelasan tentu mengincar kemenangan di pertandingan ini Terutama AC Milan yang akan bermain sebagai tim tamu Pasti mereka akan berusaha keras untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan Karena jika mereka berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan di lag pertama Tentu membuat tim saya akan kesulitan di lag kedua ketika bermain di kandang mereka Jadi saya harus berusaha agar mereka tidak bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang tim saya Dan memenangkan pertandingan Terlebih mereka memiliki kualitas yang sedikit lebih baik di pertandingan kali ini Oke guys, jadi musim ini saya lebih sering menggunakan formasi 3-2-1-3-1 Dimana dengan formasi ini tim saya berhasil meraih hasil bagus di Liga Cup dan juga di Liga Champion Dan lawan sebenarnya menerapkan formasi 4-1-3-2 Tapi karena mereka menempatkan back sayap terlalu ke depan Jadi formasinya berubah menjadi 2-3-3-2 Formasi yang diterapkan oleh AC Milan Biasanya akan lebih banyak menyerang dan menguasai area tengah lapangan Tentu dengan 2 striker yang mereka tempatkan ini bisa menjadi ancaman di lini tengah pertahanan tim saya guys Dimana saya hanya menempatkan 1 back tengah saja Apalagi AC Milan memiliki striker yang cukup tajam dan mereka hampir mencetak 4 gol setiap pertandingannya Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit Oh iya sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke dan buat para Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan pengusaha Batu Bara Yang sedang mengelola timnya saat ini barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah Dan yang pasti amanah, saya merekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Disana menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak yang favorit Seperti eFootball, PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain Oh iya guys, untuk cara top up di Kiano Store Sekarang bisa pia login atau bisa juga pia ID Game Top Eleven Jadi buat para Sultan, tunggu apa lagi nih? Cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store Dan pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store Lewat link di deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kepercayaannya Oke guys, seperti formasi 3 back lainnya Yang mengandalkan 1 back tengah Formasi 32131 meskipun menempatkan 2 back sayap dan 2 gelandang bertahan Tetap lemah di area tengah pertahanan Karena keempat pemain ini sering terlibat membantu serangan Ketika keempat pemain ini terlambat turun Biasanya formasi ini akan sering menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan Dan saya rasa jika AC9 berhasil menguasai area tengah Kemungkinan mereka bisa mencetak gol dengan mudah Oke, untuk taktiknya sendiri Di bawah pertama saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang Fokus umpan lewat tengah Kita akan coba duel di area tengah lapangan di bawah pertama Kemudian gaya umpan perpaduan Gaya tekanan rendah Gaya tackle mudah Gaya penjagaan Menjaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala Misalkan nanti taktik ini tidak efektif Kita bisa ganti lagi tergantung situasi di pertandingan ini guys Oke, pertandingan sudah berlangsung Dan sekarang mari kita lihat formasi 4132 ketika bertahan Dua back sayap yang ditempatkan AC9 berdiri sejajar dengan gelandang bertahan Dan ini membuat back sayap mereka akan lebih banyak membantu serangan ketimbang bertahan Salah satu penyerang saya di sisi kanan sebenarnya berdiri tak terkawal Karena back sayap mereka mencoba keluar dari posisinya Anda saja pemain saya mengumpan ke sisi kanan Mungkin penyerang saya bisa menusuk langsung ke dalam kotak penalti lawan Tapi sayang dia melakukan tendangan dari luar kotak penalti Dan tidak ada gol tercipta Skor untuk sementara masih 0-0 Peningkatan performa pemain Milan sudah mulai meningkat Mereka sangat bagus ketika bertahan di awal babak pertama ini guys Milan bermain cukup agresif ketika pemain saya membawa bola Mereka akan dengan sigap menghentikan serangan secepat mungkin sebelum masuk ke area kotak penaltinya Situasi seperti ini membuat pemain saya kesulitan mengembangkan permainan di area pertahanan mereka Gaya umpan perpaduan membuat pemain saya sering bermain dengan umpan pendek Untuk menembus langsung area kotak penalti lawan Sepertinya gaya umpan panjang bisa lebih efektif Di menit ke-12 justru Milan yang bermain sangat baik Mereka membangun serangan dan membuat situasi di lini pertahanan tim saya menjadi kacau Kerjasama antar pemain Milan sangat bagus Untung saja umpan crossing yang dilakukan pemain Milan masih bisa dihentikan oleh Alpari Tidak ada gol tercipta skor masih 0-0 di menit ke-12 Di menit ke-17 Chelsea mencoba membangun serangan dari area tengah lapangan Dan seperti yang saya bahas di awal ketika pemain saya kehilangan bola di area itu Mereka akan langsung memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan serangan baik cepat Dan merusak mencetak gol dari situasi itu Bahkan tak punya lini pertahanan saya sangat terlihat jelas disini Ketika pemain bertahan saya tidak bisa menghentikan penyerang Milan Hampir saja gol tercipta Untung saja tendangan penyerang Milan tidak mengenai sasaran Bolanya melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Chelsea Kemelut terjadi di menit ke-20 Milan berhasil memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol lewat tendangan sudut Intizar berhasil menyambut bola umpan dari Ismanto Dan menanduknya masuk ke gawang Chelsea Skor untuk sementara 0-1 di menit ke-20 Empat menit berselang Ngiliran Chelsea yang mencoba membalas serangan Umpan panjang yang dilakukan back save Chelsea berhasil diterima dengan baik oleh Alpati Sempat dijaga ketat oleh dua back lawan Tapi Alpati berhasil lolos dan melakukan tendangan Tapi sayang tendangannya tepat diperlukan penjaga gawang Milan Serangan dari tengah tidak terlalu efektif Karena pemain tengah Milan lebih banyak dan lebih tangguh Kali ini saya akan fokus menyerang dari sisi kiri Dengan gaya umpan perpaduan Dan tidak berlangsung lama setelah perubahan strategis Seolah sistem merespon dengan cepat Biliran yang serang kiri saya Poku berhasil mencetak gol lewat serangan balik cepat Untuk membawa Chelsea menyambahkan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-28 Sempat ada potensi offside Tapi untung saja Par berhasil melihat kalau posisi Poku onside Kita lihat disini banyak pemain Milan keluar dari areanya Dan menyisakan satu back saja di belakang Yang membuat lini pertahanan mereka menjadi sangat rapuh Ketika mendapatkan serangan balik cepat seperti ini guys Serangan kembali dibangun Milan Kejadiannya hampir mirip seperti tadi guys Bola berhasil dicuri dan tercipta serangan balik cepat untuk Chelsea Kerjasama apik pemain Chelsea tak bisa dihentikan pemain Milan Beruntung sepakan Alpateh berhasil diamankan penjaga gawang Milan Tidak ada gol tercipta Skor masih 0-0 di menit 31 Gol kedua AC Milan tercipta lewat serangan balik cepat Setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain depan Chelsea Ya lagi-lagi gaya umpan perpaduan kadang memperlihatkan gaya Tiki Takai yang tidak sempurna Dan berhasil hentikan pemain lawan Alfarigi berusaha melewati penjagaan tapi sayang bola berhasil direbut Dan menghasilkan serangan balik cepat untuk Milan Rapuhnya lini pertahanan Chelsea membuat Milan bisa dengan mudah melewati pemain Chelsea Tendangan keras penyerang Milan sebenarnya mengenai tangan Gerard Tapi tendangan Pigueroa terlalu keras Bola tetap masuk ke gawang Chelsea dan Milan unggul 1-2 di menit 39 Ketika kita tahu ada yang salah dengan taktik strategi dan formasi yang kita terapkan di babak pertama Jangan ragu untuk melakukan perubahan strategi di babak kedua Seperti yang saya bahas di awal Milan menempatkan 2 striker Dan 1 back tengah saya tidak dapat menghentikan 2 penyerang sekaligus Jadi saya harus merubah peran gelandang bertahan saya untuk menjadi back tengah Dengan begitu formasi berubah dari 3-2-1-3-1 menjadi formasi 4-1-1-3-1 Atau bisa disebut juga formasi 4-2-3-1 Perubahan taktik, strategi, dan formasi seolah kembali direspon dengan cepat oleh pemain Chelsea Yang langsung mencetak gol dari serangan balik cepat Penyelesaian yang baik dari potong membawa skor kembali imbang 2-2 di menit 43 Saya rasa manajer AC Milan sangat percaya diri bermain sebagai tim tamu Kita belum melihat perubahan yang diterapkan oleh mereka di babak pertama Sebaliknya, saya akan membuat perubahan di babak kedua dengan menggunakan formasi berbeda Agar pemain mereka tidak bisa menembus pertahanan tip saya di babak kedua Jika sebelumnya Milan selalu unggul lebih dulu, kali ini berbeda di babak kedua Chelsea unggul 3-2 berkat sepakkan keras jarak dekat yang dilakukan Alpate Setelah menerima umpan terobosan dari Parlan Tertinggal 3-2 membuat Milan semakin gencar melakukan serangan untuk menyamakan geludukan di menit 53 Kerjasama apik pemain Milan yang nyaris berbuah gol Tapi sayang, penyelesaian yang buruk pemain Milan membuat tenangannya melambung di atas mister gawang Chelsea Tidak ada gol yang tercipta Chelsea untuk sementara masih unggul 3-2 atas Milan di menit 53 Milan dengan banyaknya pemain tengah membuat mereka lebih kuat Dan bisa dengan mudah mengantisipasi umpan bola-bola datar Untuk yang kesekian kalinya, umpan pendek pemain Chelsea kembali direbut Dan menghasilkan serangan balik cepat Milan nyaris saja mencetak gol untuk menyamakan geludukan Tapi sayang, tendangan jarak dekat pemain Milan masih belum menemui sasaran Dan masih melambung di atas mister gawang Chelsea Skor masih 3-2 untuk keunggulan Chelsea Alparigi bermain kurang maksimal di pertandingan ini dengan nilai 6,8 Terpaksa saya harus menggantinya dengan pemain lain di babak kedua Jadi ketika tim kita kesulitan, jangan ragu untuk melakukan rotasi pemain Agar strategi yang kita terapkan tidak mudah terbaca oleh lawan Serangan demi serangan masih dilakukan oleh kedua kesebelasan Di menit 72, Arigo Sachi Manajer AC Milan terlihat belum banyak melakukan perubahan Hingga akhirnya timnya harus kebobolan Ismanto, gelandang terbaik Milan melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti Kartu kuning diberikan tendangan bebas akan dilakukan Alpate yang ditugaskan sebagai penandang bebas berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik Tendangannya meluncur tanpa bisa ditepis penjaga gawang Milan Skor menjadi 4-2 di menit 72 Di menit 76, manajer Milan menarik keluar Purnomo staker nomor 9 Dan memasukkan Rahman staker dengan nomor punggung 11 Saya rasa mereka berusaha memasukkan staker pengganti Untuk menambah daya gedor mereka di akhir babak kedua Masuknya pemain pengganti Milan membuat pemain mereka lebih percaya diri untuk mencetak gol Tapi sayang lagi-lagi tendangan kerasnya masih belum menemui sasaran Tendangannya masih melambung di atas mister gawang Chelsea Di akhir babak kedua, Milan lebih banyak menguasai bola Mereka berhasil merebut bola dan melancarkan serangan balik cepat dari area tengah Figuereus, Ismanto, dan Mahrus Bekerjasama dengan baik Mahrus mengirim bola sampai di depan penjaga gawang Dan hampir mencetak gol Tapi sayang penyelesaian yang sangat buruk dilakukan Mahrus Sepakan jarak dekatnya masih melenceng di sisi kiri penjaga gawang Chelsea Tidak ada gol tercipta dari Milan hingga fluid beratnya babak kedua ditiup Skor akhir 4-2 untuk kemenangan Chelsea Milan bermain sangat baik di awal babak pertama Dan mereka sempat tunggu 1-0 dan 2-1 Tapi setelah perubahan strategi yang dilakukan Chelsea Membuat keadaan berubah Chelsea yang sempat tertinggal lebih dulu Justru bisa mengalahkan Milan dengan skor 4-2 Sedikit kesalahan yang dilakukan manager Milan di pertandingan kali ini Menurut saya dia terlalu percaya diri dengan taktik, strategi, dan formasi yang dia terapkan Sejak babak pertama Ya, manager Milan memang berhasil di babak pertama Menerapkan taktik menyerang dari area tengah Tapi di babak kedua Saya menutup area tengah pertahanan Agar mereka tidak lagi mencetak gol dengan mudah Dan perubahan taktik menyerang dari saya kiri terbukti efektif Milan memang mendominasi area tengah Tapi mereka lemah di area sayap Oke, jadi kesimpulannya Jangan terpaku pada satu strategi Ketika tim kita kesulitan Saat pertandingan Jangan tunggu waktu akan berakhir Baru melakukan perubahan Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini Saya berharap semoga teman-teman semua juara Dan terima kasih juga buat Coach Roni Langpamungkas Toti Widodo dan Coach Pajri Parit Yang telah hadir dan mendukung tim saya di pertandingan Leg 1 babak perempat final Liga Champion musim ini Semoga teman-teman juga juara Oke, dan saya ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Olahraga Salam Top 11 Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton